Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wa Barakatuh A'udhu Billahi Minasyaiton Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Allamal insana Ma lam ya'alam Ashadu an ashadu an la ilaha illa Allah Wa nashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Qala rabi's rahli sadari wa yassir'li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu lukawli Rabbana azlina ilmu wa rzukna fahman wasi'an Rabbina billahi rabbah wa bil islami dina Wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiya wa rasulah Allahumma ifaqihna fid din wa alimna ta'wil Wahdina sirataka al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim minan nabijin wa sidiqin wa s-shuhada' wa s-salihin Wahasuna ulaika rafiqa Ya dal jalali wal ikram Amini rabbil al-alamin Wa amma ba'd Ayuhal mu'minun Ittakullah Uusikum wa iya Yabitakwallah Fakad fadhal mutakun Qalallahu subhanahu wa ta'ala Fil kitabihi al-aziz Ba'na'uzu billahi minash shaytanu rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina amanuttakullaha haqqatu qatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Sirakallahu al-aziz Muslimin muslimat Hadirin dan hadirin Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Pertamanya dan selama-lamanya Melah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang sekali lagi Memilih kita pada pagi hari ini Dan memberi peluang kepada kita Untuk kita mulakan kehidupan kita Mulakan hari kita pada hari ini Dengan menunaikan kewajipan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mulakan hari kita Dengan kita salat subuh berjamaah Kita berfirik, kita berzikir Dan juga kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menerima amal ibadat kita pada pagi hari ini Dan juga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Kurniakan ilmu yang bermanfaat kepada kita Ilmu yang dapat Kita beramal dengannya Dan ilmu yang mengeluarkan kita Daripada kekeliruan Dan menjauhkan diri kita Daripada kesesatan Dan ilmu yang mampu memberikan syafa'at kepada kita Ketika mana kita kembali Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di hari akhirat Tuan-tuan muslimin muslimat Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam surah Al-Furqan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Katakanlah wahai Muhammad Yang menurunkannya Yang menurunkan Al-Quran Ialah Tuhan yang mengetahui Rahsia langit dan juga bumi Dan sesungguhnya dia adalah Maha pengampun lagi maha penyayam Tuan-tuan muslimin muslimat InsyaAllah hari ini kita akan sambung kembali Perbincangan kita Di dalam Tafsir surah Al-Furqan Dan hari ini kita masuk pada ayat yang ke-6 Kita masih lagi membahaskan berkenaan dengan Mereka-mereka Yang menafikan Kerasulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan mereka yang Tak nak beriman Dengan Al-Quran Yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sepertimana yang kita dah sebut Yang kita dah baca Iaitu pada ayat yang ke-4 Dan juga ayat yang ke-5 Ketika mana Al-Quran Diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai seorang Nabi Dan juga seorang Rasul Kita dah sebut dulu Antara perbezaan Seorang Nabi Dan juga seorang Rasul Tidak semua Nabi itu Rasul Tetapi semua Rasul Adalah Nabi Allah Nabi-Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Bukan semua di kalangan Nabi itu Rasul Ada Nabi yang hanya tugas menjadi seorang Nabi Dan tugas seorang Nabi Ketika mana diturunkan wahyu kepada mereka Mereka tak wajib menyampaikan Sifat seorang Nabi dia tidak ada Dia tak ada sifat tablir Maksudnya apabila Allah subhanahu wa ta'ala Terunkan wahyu kepada mereka Cukup hanya sekadar mereka beramal untuk diri mereka Tetapi tugas seorang Rasul Ketika mana Allah ta'ala turunkan wahyu kepada mereka Maka wajib mereka sampaikan kepada Kepada kaum mereka Kepada umat-umat mereka Dan ketika mana Allah subhanahu wa ta'ala Turunkan Al-Quran kepada Nabi Antara wahyu yang pertama Ditugaskan Nabi sebagai seorang Nabi Dan wahyu yang kedua Sumpurnalah ke Rasul Nabi SAW Maka ketika itu Nabi perlu Nabi mesti Nabi wajib Bawa Al-Quran ini Wahyu ini Yang diturunkan oleh Allah Kepada Nabi Untuk umatnya Ketika mana Nabi bacakan Al-Quran Nabi sampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah Kepada orang-orang Qadish Maka ketika itu Mereka menafikan Kerasulan Nabi Dan juga mereka menafikan Keimanan mereka kepada Al-Quran Di antara mereka Di antara mereka sebut Kata mereka dan Berkata orang-orang yang kufur itu Dia kata apa Dia tuduh Nabi SAW Dia kata Dan Tak lain Al-Quran ini Duster Yang pertama Dia menuduh Al-Quran ini Adalah Duster Bukan daripada Allah SWT Tidak ada benar Dalam Al-Quran Sedangkan Al-Quran Yang Allah Ta'ala Turunkan kepada kita Ini tuan-tuan Allah Ta'ala Nak meragu Nak menghilangkan Keraguan Apa yang ada Di dalam diri kita Orang yang ragu Dia tidak akan beriman Lalu Al-Quran Turunkan Untuk menghilangkan Keraguan yang ada Pada manusia Sebab itu kan Di dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut Inilah kitab Demikianlah kitab Yang diturunkan Oleh Allah SWT Tidak ada keraguan Di dalam Al-Quran Sebelum kita baca Al-Quran Kalau ada ragu-ragu Setelah baca Al-Quran Mesti hilangkan Keraguan yang ada Dalam diri kita Sebelum turunnya Al-Quran Manusia ragu-ragu Dengan Allah Manusia ragu-ragu Dengan Rasul Ketika mana Al-Quran Diturunkan Untuk menghilangkan Keraguan yang ada Pada manusia Kalau kita Ragu-ragu lagi Ketika mana Kita ragu Kita baca Al-Quran Dan juga bertambah Ragu-ragu kita Maka bermakna Tuan-tuan Yang dirahmati oleh Allah Kita masih lagi Tidak sumpurna Iman kita Kepada Allah Apatah lagi Ragu-ragu Kepada kitab Allah Bermakna Kita ragu-ragu Kepada Allah Orang yang ragu-ragu Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bermakna Dia tidak beriman Kepada Allah Tuan-tuan Ragu-ragu Ragu-ragu Ini tuan-tuan Contoh orang ni Nak ajak kita masuk Satu pelaburan Memang Daripada awal lagi Kita dah ragu-ragu Dengan dia Tengok dia pun Kita dah tak percaya Apatah lagi Percakapan dia Apatah lagi Kita tengok Tingkah laku dia Walaupun dia datang Kepada kita Bawa macam-macam Dokumen Bawa macam-macam Fai Tunjuk yang tu Yang ni Kalau kamu masuk Untung ni Kalau kamu buat Untung ni Sebulan kamu akan Untung ni Walaupun sebut dengan Angka yang banyak Tapi kalau kita Ragu-ragu Tuan-tuan Kita tidak akan masuk Kita tengok dia Dia ni Berapa nak percaya Mana Cerita Juta-juta Tengok dia pun Kita tengok orang dulu Jadi tuan-tuan Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sifat ragu-ragu ni Dia tidak akan beriman Dia tidak akan yakin Kerana Di dalam Kerana dalam Rukun iman Dia tak boleh nak Ragu-ragu Seperti mana Ustaz-ustaz kita Selalu sebut Rukun iman ni Ada enam Kalau kita ragu-ragu Satu Tuan-tuan bukan Bermakna Tinggal lima Tetapi tinggal kosong Tak boleh Ragu-ragu dengan Allah Ragu-ragu dengan Rasul Ada orang Yakin dengan Allah Beriman dengan Allah Tetapi ragu-ragu Dengan Rasul Dia kata Rasul ni pun Nabi ni pun Seorang manusia Biasa macam kita juga Jadi kita tak Tak perlu lah ikut Nabi Kita terus Kita ambil Kita ikut Allah Terus lah Tuan-tuan yang Dirahmati oleh Allah Ragu-ragu dengan Rasul Bermakna kita telah Ragu dengan Allah Ta'ala Ragu-ragu dengan Al-Quran Bermakna kita telah Ragu dengan Allah Subhanahu Ta'ala Sebab itu yang ada Di dalam Al-Quran Walaupun Sepatah ayat Walaupun Apa Satu huruf Kita tak boleh nak Ragu Apabila ada Keraguan Maka baca Al-Quran Fahamkan Al-Quran Kaji Al-Quran InsyaAllah Keraguan yang ada Dalam diri kita Akan hilang Kerana Al-Quran Akan menyelesaikan Banyak masalah Dalam kehidupan kita Maka ketika Mana Nabi Bacakan Al-Quran Kepada mereka Mereka kata Al-Quran Ini tidak lain Dan tidak bukan Ia adalah Dusta Yang diadakannya Yang diadakannya Oleh Muhammad Tuduhan Yang kedua Adalah Mereka Menuduh Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengadang-adakan Al-Quran Mengadang-adakan Al-Quran Bermakna Ketika ini Tuan-tuan Mereka telah Menafikan Dua rukun iman Yang pertama Menafikan Iman mereka Kepada Al-Quran Yang kedua Menafikan Iman mereka Kepada Rasul Kalau hari ini Orang tak yakin Dengan Al-Quran Kalau hari ini Kita tak yakin Kita ragu Dengan Al-Quran Bermakna Kita telah ragu Dengan Rasul Kalau hari ini Kita ragu Dengan Rasul Bermakna Kita telah ragu Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menurunkan Al-Quran Kita dah sebut Tadi Tuan-tuan Kalaulah ada Sifat ragu-ragu Dalam hati kita Dalam diri kita Kembali Kepada Al-Quran Kerana Al-Quran Akan menghilangkan Ragu-ragu Dalam diri kita Yang meragu-ragukan Kita Tuan-tuan Siapa Yang masuk Yang masuk ke dalam Orak-orak Darah kita Masuk ke dalam Jantung hati kita Untuk apa Untuk Mewas-waskan Manusia Untuk Meragu-ragukan Manusia Apabila Datangnya Sebab itu Allah Ta'ala sebut dah Allah Ta'ala dah Cerita dah Dalam Al-Quran Semua Kalau ada Sifat ragu-ragu Maka Katakan Katakan kepada Kepada yang Ragu-ragu tadi Yang berkata-kata Dalam hati kita Ini adalah Syaitan Sebab itu Ulama' Soh kita Ketika mana Kita ragu-ragu Kita syok Kita wasuah Maka kita baca La'uzubillah Minasyaitan Nurajim Baca Sebelah kanan Tiuk Sebelah kanan Baca Sebelah kiri Tiuk Sebelah kiri Baca Sebelah depan Tiuk Sebelah depan Mudah-mudahan Supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lindungi kita Daripada Syaitan Syaitan Dia tak ragu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Tuhan Ialah dalam Al-Quran Mereka mengaku Allah Ta'ala Sebagai Tuhan Tetapi mereka Nak meragukan kita Syaitan Iblis Mereka tak pernah Mengaku diri mereka Sebagai Tuhan Tak pernah Sejahat-jahat Iblis Dia tak pernah Mengaku diri Dia sebagai Tuhan Tetapi Kemuncak Kejahatan Manusia Apabila Mengaku diri Sebagai Tuhan Manusia ni Paling jahat Tuhan Dan paling teruk Paling jahat Apabila Mengaku diri Mereka Sebagai Tuhan Seperti mana Firaun Firaun ni jahat Apakah Kemuncak Kejahatan Firaun Apabila Dia mengaku diri Dia Sebagai Tuhan Bukan hanya Firaun Zaman kita Hari ni pun Banyak Macam-macam Ajaran Kan Kalau tengok Ajaran yang terbaru Apa Milah apa Milah Abraham Bukan John Abraham John Abraham tu Heroin Ustan Bukan Ibrahim 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 tu Pemain bola sepak Tapi Milah Abraham Dia nak ambil Milah Ibrahim Dan kalau kita Dengar dalam Khutbah Minggu lepas Ketika mana Dalam doa Yang kedua Maka disebut Satu lagi Ajaran sesak Selain daripada Syiah dan juga Kaudiah ni Iaitu Milah Abraham Ada satu Ajaran baru Sebelum daripada Ni dah Hilang Tuhan Harun Dah tak ada Akhir sekali Masuk hospital Masuk penjaga Sakit Masuk hospital Tak ada Ajaran Ajaran Sebagai ni Rupa dia akan Keluar Dia akan tumbuh Dia akan zahir Dia ada Saja Ini tempat Kita saja Belum lagi Kita kira Tempat Tempat Lain Negara Negara Lain Kata Nabi Ini salah satu Dari pada Tanda Tanda Akan berlakunya Kiamat Nabi sebut Dalam hadith Antara Akhir zaman Akan Sedekatnya Nak berlaku Kiamat Antaranya Ramai Yang mengaku Sebagai Sebagai Rasul Apatah lagi Teruk Mengaku Sebagai Tuhan Kita tengok Raja-raja Zaman dulu Apabila mereka Diberi kuasa Apabila mereka Diberi kuasa Bukan hanya Dihormati oleh Rakyat Bukan disembah Oleh rakyat Maka satu Tahap Satu Kemoncuknya Kejahatan mereka Akan mengaku Sebagai Tuhan Kita tengok Dalam kisah Ashab Al-Kafi Kita tengok Dalam kisah Ashab Al-Ukhdud Raja-raja Zaman dulu Sampai tahap Mereka Mengaku Sebagai Tuhan Dan orang Yang tak nak ikut Mereka Akan dibunuh Akan dizolim Akan diseksa Ini kemoncuk Kejahatan Manusia Sejahat-jahat Manusia Apabila Mengaku Sebagai Tuhan Sejahat-jahat Manusia Kalau zaman Kita hari ini Apabila Mengaku Sebagai Sebagai Nabi Ataupun Sebagai Rasul Kerana jelas Dah tidak adalah Nabi dan juga Rasul Itu antara Da'waan Dan juga Di antara Alasan mereka Dan juga Mereka berkata lagi Dan Muhammad ini Dan ditolong Dan ditolong Pula oleh Kaum-kaum yang lain Bukan Bukan hanya Muhammad Seorang Yang buat Al-Quran Yang reka Al-Quran Tapi Muhammad Minta Tolong Dengan orang lain Lagi Siapa yang Dia minta Tolong Antaranya Yang didakwa Oleh orang Orang Kafir Ketika itu Muhammad Dia minta Tolong Dengan Abdas Hamba Sahaya Kepada Khawaitib Bin Abdul Uzzah Dia kata Muhammad ini Dia minta Tolonglah Dia nak Buat Seorang Tak mampu Dia panggil Puak-puak Dia Dia buat Al-Quran Antaranya Abdas Abdas ini Seorang Hamba Yang dulunya Orang yang Berpengetahuan Dalam Agama Yang dulu Dalam Agama-agama Sebelum Datangnya Islam Dan apabila Datangnya Islam Dia tahu Tentang Kebenaran Islam Maka Dia masuk Islam Yang kedua Yassar Itu Hamba Sahaya Kepada Al-Ala Al-Hadrami Dan juga Yang ketiga Abu Fuqaiha Al-Rumi Yang Menuduh Nabi Berpakat Dengan Tiga orang Untuk Mereka Al-Quran Siapa Iaitu Salah Seorang Ketua Salah Seorang Pembesar Orang-orang Khoris Pada Waktu itu Dia Menuduh Dia kata Bukan hanya Al-Quran Ini Didustakan Oleh Muhammad Bahkan Muhammad Reka Al-Quran Dan juga Muhammad Tak mampu Nak Reka Seorang Dia panggil Pula Puak-puak Dia Antara Puak-puak Dia Tiga orang Tadi Abdas Yasar Dan juga Abu Fuqaiha Sebab itu Tuan-tuan kan Kalau kita tengok Di dalam Dalam Ayat Lain Di dalam Surah Lain Contoh Di dalam Surah Di dalam Surah Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mencabar Mereka Ketika itu Orang Yang tak nak Beriman Dengan Al-Quran Orang Yang tak Yakin Dengan Al-Quran Allah Kata Kata Allah Dan Kalaulah Kamu Menaruh Syok Kalaulah Kamu Ragu-ragu Dengan Al-Quran Kalaulah Kamu Ragu-ragu Tentang Apa Yang kami Turunkan Al-Quran Kepada Hamba Kami Iaitu Muhammad Maka Kata Allah Cubalah Kamu Datangkan Satu Surah Yang Setanding Dengan Al-Quran Allah Cabar Mereka Kalau Kamu Kata Al-Quran Ini Dusta Al-Quran Ini Direka Oleh Muhammad Dan Juga Dibantu Oleh Orang Orang Lain Dibantu Oleh Puak Yang Mereka Al-Quran Bersama Dengan Muhammad Maka Kata Allah Cuba Kamu Datangkan Satu Kamu Cuba Kamu Buat Al-Quran Kamu Datangkan Satu Surah Yang Setanding Dengan Al-Quran Tuan Tuan Tak Mampu Sebab Itu Tuan Tuan Kata Ulama Tafsir Di Antara Kenapakah Allah Ta'ala Letakkan Huruf Muqata'ah Di Dalam Awal Surah Al-Quran Supaya Ini Sebagai Satu Cabaran Satu Tamparan Kepada Orang Orang Yang Menafikan Al-Quran Tak Nak Beriman Kepada Al-Quran Tak Nak Beriman Kepada Kerasulan Nabi Allah Cabar Mereka Adakan Al-Quran Buat Al-Quran Setanding Satu Surah Yang Setanding Dengan Al-Quran Tak Mampu Allah Cabar Lagi Kamu Buatlah Satu Surah Yang Lagi Pendek Daripada Al-Quran Surah Yang Paling Pendek Dalam Al-Quran Surah Surah Al-Quran Surah Al-Quran Ada Tiga Ayat Maksudnya Paling Pendek Yang Lagi Pendek Surah Al-Quran Kamu Buatlah Satu Surah Yang Ada Dua Ayat Cuba Cuba Buat Yang Ada Dua Ayat Mereka Juga Tak Mampu Sebab Itu Allah Subhan Wata'ala Turunkan Ayat Di Dalam Al-Quran Yang Mengandungi Huruf Huruf Muqata Biasa Kalau kita Tengok Dalam Al-Quran Huruf Huruf Apabila Selepah Daripada Huruf Huruf Muqata Di Awal Surah Surah Apa Ayat Yang Kedua Kebanyakan Allah Kan Cerita Tentang Tentang Al-Quran Alif Lam Mim Dalikal Kitab Ula Raib Fih Yasin Wal Quran Al-Hakim Kita Boleh Tengok Sampai Taha Allah Ta'ala Susun Huruf Huruf Yang Allah Ta'ala Saja Yang Mengetahui Makna Yang Mendalam Berkenaan Dengan Huruf Muqata Tadi Allah Ta'ala Susun Ada Yang Dua Ayat Ada Ada Yang Tiga Ayat Ada Yang Apa Ada Yang Dua Huruf Ada Yang Tiga Huruf Ada Yang Empat Huruf Ada Yang Lima Huruf Cuba Kamu Buat Kata Allah Cuba Kamu Buat Setani Dengan Al-Quran Maka Mereka Juga Tak Mampu Nak Buat Tak Mampu Tetapi Walaupun Mereka Tak Mampu Nak Buat Tuan Orang Buat Benda Ni Buat Benda Kamu Alah Kamu Reka Sendiri Kamu Tulis Sendiri Dan Sebagainya Ini Keso Dongen Dan Sebagainya Tiba-tiba Suruh Dia Buat Dia Tak Mampu Macam Mana Kamu Kata Manusia Yang Buat Sedangkan Kamu Manusia Pun Tak Boleh Buat Macam Ini Tuan Tuan Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kata Allah Dan Pangillah Orang Orang Yang Kamu Percaya Yang Boleh Menolong Kamu Selain Daripada Allah Kamu Datangkan Satu Surah Yang Setanding Dengan Al-Quran Kamu Jangan Buat Seorang Sebab Kamu Tak Mampu Buat Seorang Kamu Panggil Puak Kamu Akad Puak Kata Akad Puak Akad Puak Pergi Panggil Orang Kampung Orang Warih Warih Panggil Puak Satu Surah Yang Setanding Dengan Al-Quran Jangan Tanya Allah Puak Sendiri Sebab Kalau Orang Ragu Dengan Al-Quran Maka Itulah Antara Jawapan Yang Paling Baik Bagi Mereka Kalau Kamu Kamu Tak Percaya Dengan Al-Quran Cuba Kamu Datangkan Sesuatu Yang Setanding Dengan Al-Quran Tuan-Tuan Yang Dirahmati Allah Subhan Wata'ala Maka Mereka Menuduh Lagi Mereka Menuduh Al-Quran Ini Dan Mereka Berkata Dan Mereka Kata Lagi Cerita Cerita Dongeng Perupa Kala Itu Telah Ditulih Lalu Dibacakan Di Depannya Pagi Dan Juga Petang Dia Tuduh Pula Al-Quran Ini Adalah Cerita Dongeng Lalu Ditulih Jadi Buku Lalu Dibaca Pula Baca Pagi Baca Petang Baca Pagi Baca Petang Supaya Orang Percaya Ini Tuduhan Yang Sangat Melampau Tuduhan Yang Sangat Berat Kepada Allah Tuduhan Yang Sangat Sangat Berat Kepada Al-Quran Dan Juga Kerasulan Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Sebab Itu Di dalam Ayat Yang Kenam Kata Firman Allah Subhan Wata'ala Yang Bermaksud Katakanlah Wahai Ini Ialah Tuhan Yang Mengetahui Rahsia Langit Dan Juga Bumi Bukan Al-Quran Ini Direka Oleh Muhammad Tetapi Al-Quran Ini Kata Allah Beritahu Kepada Mereka Yang Mereka Menafikan Kebenaran Al-Quran Bahawasanya Beritahu Kepada Mereka Yang Menurunkan Al-Quran Ini Adalah Tuhan Yang Mengetahui Rahsia Langit Dan Juga Bumi Maha Berkat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menguasai Yang Menguruskan Langit Dan Juga Bumi Seluruh Kerajaan Langit Seluruh Kerajaan Bumi Allah Ta'ala Yang Menguruskan Tuan Tuan Muslimin Muslimat Hadirin Dan Hadirat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kata Allah Dan sesungguhnya Dia adalah Maha pengampun Lagi Maha Pengayah Kata Ulama Di sini Di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menyuruh Rasulullah S.A.W. Supaya Menjawab Kata-kata Mereka Dengan Menolok Anggapan Mereka Yang Salah Seraya Berkata Seraya Mengatakan Bahawasanya Pihak Yang menurunkan Al-Quran Itu Ialah Tuhan Yang Maha Mengetahui Akan Rahsia Segala Rahsia Yang Tersembunyi Sama Ada Rahsia Langit Maupun Rahsia Bumi Lantaran Itulah Al-Quran Diturunkan Dengan Mempunyai Mu'jizah Bahasanya Yang Fasih Dan Berita Yang Disampaikannya Dapat Mengamal Perkara-perkara Perkara-perkara Waib Yang Akan Datang Semuanya Ini Tidak Dapat Diramal Malaikan oleh Allah Yang Maha Mengetahui Kerana Pengetahuannya Meliputi Segala Macam Ilmu Pengetahuan Baik Yang Lahir Ataupun Yang Batin Yang Terang Maupun Yang Tersembunyi Tuan Tuan Muslimin Muslim Itu Maksud Ayat Yang Kenam Katakanlah Kepada Mereka Wahai Muhammad Yang Menurunkan Al-Quran Ini Tuhan Yang Mengetahui Rahsia Langit Dan Juga Bumi Tuhan Yang Mengetahui Benda Yang Tersembunyi Ataupun Benda Yang Zuhir Tuhan Yang Mengatur Dan Juga Tuhan Yang Mengatur Dan Juga Yang Menceritakan Kepada Kita Perkara-perkara Raib Yang Akan Datang Yang Akan Berlaku Pada Masa Akan Datang Sama Ada Akan Datang Ketika Mana Kita Hidup Di Dunia Ataupun Akan Datang Itu Di Alam 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 Yang Akan Datang Yang Akan Kita Tempuhi Satu Persatu Tuan Muslimin Muslimat Hadirin Dan Hadirat Yang Dirahmatih Allah Subhanahu Ta'ala Maka Kata Maka Kata Ulama Kerana Pengetahuan Allah Subhanahu Ta'ala Meliputi Segala Pengetahuan Kerana Pengetahuan Allah Ta'ala Kata Nabi Khidir Kepada Nabi Musa Dalam Perjalanan Mereka Di tengah-tengah Laut Lalu Datang Seekor Burung Datang Seekor Burung Terbang Kan Burung Dia nak Minum air Dia tergebang Lalu Dia holor Mucung Dia kan Minum air Sikit Pergi Dia datang Pula Dia minum Dia pergi Maka Kata Nabi Khidir Kepada Nabi Musa Kamu tengok Tak Nampak Kamu nampak Tak Burung Tadi Yang minum Air Kata Nabi Musa Ya Aku nampak Kata Nabi Khidir Begitulah Ibaratnya Perumpamaan Ilmu Kita Ilmu Kamu Ilmu Manusia Dengan Ilmu Allah Ta'ala Ilmu Kamu Seumpama Air Yang masuk Di dalam Mulut burung Dalam muncung burung Tadi Tetapi Ilmu Allah Ibarat Seumpama Lautan Yang luas Ini Maksud Bukan Ilmu Allah Hanya Sekadar Seluas Lautan Tidak Tetapi Ibarat Perumpamaan Nak Dibandingkan Ilmu Kamu Dengan Ilmu Allah Ilmu Kamu Hanya Sedikit Saja Yang Masuk Di Dalam Muluk Burung Tadi Tetapi Ilmu Allah Meliputi Semua Lautan Yang Ada Maka Tuhan Inilah Yang Menjadikan Al-Quran Yang Menurunkan Al-Quran Sebagai Panduan Kehidupan Kita Yang Mengetahui Segala Rahsia Yang Bakal Berlaku Bukan Hanya Setakat Di Dunia Bukan Seluruh Alam Dan Juga Yang Mengetahui Rahsia Langit Yang Menguruskan Kehidupan Di Langit Yang Menguruskan Kehidupan Di Bumi Siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Inilah Yang Menurunkan Al-Quran Kenapa Nak Ragu-ragu Lagi Bukan Hanya Orang Yang Cedik Tetapi Orang Yang Maha Bijaksana Tetapi Yang Maha Bijaksana Yang Menurunkan Al-Quran Tuan Tuan Muslimin Muslimat Hadirin Dan Hadirat Yang Dirahmati Ula Allah Pun Begitu Tuhan Ini Pun Begitu Pula Tuhan Itu Bersifat Pengampun Walaupun Kamu Akan Disiksa Disebabkan Tipu Daya Kamu Terhadap Rasulullah Sallallahu Aliyah Sallam Tetapi Dia Juga Masih Mempunyai Rahmat Dan Juga Kasihan Kepada Hamba Pun Begitu Kata Allah Walaupun Kamu Buat Tipu Helah Kepada Rasul Allah Kamu Menafikan Kamu Apa Menuduh Al-Quran Kamu Menuduh Nabi Tetapi Pun Begitu Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Mengasih Tuhan Yang Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Kata Imam Al-Ghazali Di dalam kitab Mukha Syafatul Kulu Tanda Kita Sayang Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Kita Melakukan Ketaatan Kepada Allah Tak cukup Kita kata Kita sayang Kepada Allah Sedangkan Jauh Ketaatan Kita Kepada Allah Kita Tidak Melaksanakan Muluk Kata Sayang Kepada Allah Tapi Kita Tak Punah Bukti Dengan Dengan Amalan Kita Kepada Allah Kerana Tanda Seorang Hamba Yang Cinta Yang Sayang Yang Kasih Kepada Allah Dia Kena Bukti Dengan Amalan Dia Kena Bukti Dengan Ibadat Dia Dan Tanda Allah Subhanahu Ta'ala Kasih Kepada Hamba Nya Apa Kita Dengan Allah Ta'ala Berikan Meref Keampunan Teruk Tuan Tuan Kalau kita Kita Kalau Allah Ta'ala Tak Ampun Daripada Kita Bali Dulu Sampai Sekarang Tuan Tuan Berapa Banyak Dosa Yang kita Buat Yang Sengaja Ataupun Yang Tidak Sengaja Banyak Kalau Allah Ta'ala Tidak Bersifat Dengan Sifat Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Teruk Kita Tuan Tuan Sebab Itu Tuan Tuan Sifat Neraka Beza Dengan Sifat Syurga Sifat Syurga Apabila Allah Ta'ala Masukkan Manusia Allah Ta'ala Masukkan Hamba Dia Apabila Si Hamba Dah Masuk Kedalam Syurga Dia Tidak Akan Keluar Daripada Syurga Sampai Ini Nak Membuktikan Kasihnya Allah Sayangnya Allah Kepada Hamba Dia Kalau Allah Ta'ala Jadikan Hamba Semata-mata Untuk Menyiksa Hamba Kenapa Allah Tak Keluarkan Kerampakah Allah Jadikan Syurga Dan Orang Masuk Ke Dalam Syurga Kekal Di Dalam Syurga Tetapi Berbeza Dengan Dengan Sifat Negaka Sifat Negaka Orang Yang Masuk Kedalam Negaka Mungkin Di kalangan Mereka Akan Dikeluarkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Untuk Dimasukkan Kedalam Syurga Semula Dalam Satu Hadith Riwayat Imam Bukhari Ketika Mana Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Bagi Syafaat Kepada Orang Yang Terakhir Yang Dikeluarkan Oleh Allah Untuk Masukkan Kedalam Syurga Keluar Daripada Negaka Masuk Kedalam Syurga Ketika Mana Nabi Tengok Ketika Mana Nabi Tengok Satu Kelipan Yang Ada Di Dalam Negaka Jahannam Negaka Jahannam Luah Besar Dalam Dan Sebagainya Kita Boleh Baca Kita Boleh Tengok Dalam Hadith Nabi Ketika Mana Nabi Sedang Bersembang Dengan Para Sahabat Bunyi Satu Lentenan Yang Kuat Nabi Tanya Kamu Tahu Apa Yang Bunyi Tadi Tabak Kata Allah Dan Rasul Yang Maha Mengetahui Kata Nabi Itulah Seketur Batu Yang Dicampak Masuk Ke Dalam Negaka Jahannam Beratus Tahun Dulu Hari Ini Baru Sampai Kata Nabi Antaranya Hadith Empat Pula Hadith Penawah Hati Yang Disusun Oleh Bersyah Fahmi 40 Hadith Penawah Hati Antara Ada Satu Hadith Yang Nabi Sallallahu Sallam Cerita Berkenaan Dengan Dalamnya Api Negaka Dalamnya Jurang Di Dalam Api Negaka Nabi Tengok Satu Kelipan Yang Berkelip Kelip Di Dalam Negaka Kelip Nabi Tanya Kepada Malaikat Apakah Kelipan Itu Kata Malaikat Itulah Orang Apa Itulah Keimanan Manusia Itulah Orang Terakhir Sekali Yang Ada Di Dalam Negaka Tetapi Dia Beriman Tapi Dia Tak Beraman Maksudnya Dia Beriman Tapi Ibadat Tak Ada Islam Dia Kuat Akidah Dia Kuat Tunjang Dia Kuat Tetapi Pokok Dia Tak Ada Apa Terlagi Buah Tapi Akal Dia Masih hidup Tunjang Dia Masih Kuat Dia Tak Tak Pena Keluar Daripada Islam Dia Tak Pena Murtad Dia Tak Pena Kufur Tapi Hanya Dia Tidak Beribadat Kepada Allah Ta'ala Orang Soh Semayang Dia Tak Semayang Tetapi Dia Tidak Menafikan Kewajipan Salat Orang Soh Beribadat Dia Tidak Beribadat Tetapi Dia Tidak Menafikan Kewajipan Dia Beribadat Sebab Itu Ada Kelip Kelip Kelipan Tadi Merupakan Iman Iman Kita Berkelip Lalu Ketika Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Minta Bagi Syafaat Ketika Mana Dikeluarkan Dia Tuan Tuan Dia Ada Cok Mohu Manusia Dia Ada Cok Orang Yang Masuk Dalam Meraka Dia Ada Cok Dia Muh Dia Cok Dan Jahannam Lalu Malu Nak Masuk Dalam Syurga Dalam Keadaan Ada Tanda Jahannam Kan Bukan Dalam Syurga Saja Kita Hari Ni Kalau Tulis Lukis Jahannam Matadahi Kita Berjalan Ke Pasar Pun Malu Bukan Setakat Ada Tulis Orang Panggil Kita Jahannam Maksudnya Teruk Sungguh Kalau Jahannam Macam Cerita 6 Jahannam Teruk Sungguh Jahannam Kalau Orang Nak Marah Dia Kata Jahannam Punya Budak Dia Memang Teruk Kalau Dia Jumpa Memang Dia Tak Tinggal Jadi Tuan Tuan Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Malu Malu Nak Masuk Ke syurga Kerana Orang Dalam Syurga Dalam Keadaan Bersih Dalam Keadaan Suci Dan Sebagainya Maka Allah Ta'ala Masukkan Dia Ke Dalam Satu Kolam Di Mandi Dibersihkan Hilanglah Cok Muhor Barulah Dimasukkan Ke Dalam Syurga Itu Lelaki Yang Terakhir Orang Yang Terakhir Yang Akan Dikeluarkan Oleh Allah Daripada Neraka Masuk Ke Dalam Syurga Nak Cerita Allah Tak Lama Pengampun Kau Ikutkan Dosa Yang Dia Buat Tak Beribadat Kepada Allah Allahu Akbar Apakah Bekalan Yang Dia Nak Bawa Tapi Nak Cerita Allah Tak Lama Penyayang Selagi Mana Kita Masih Berpegang Dengan Allah Yakin Dengan Allah Yakin Dengan Kitab Allah Yakin Dengan Rasul Yakin Dengan Segala Galanya Yang Ditorunkan Oleh Allah Yang Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kita Bermakna Tunjang Kita Masih Kuat Tunjang Kita Masih Kuat Kerana Orang Yang Akan Kekal Kata Ulama Golongan Yang Akan Kekal Di Dalam Raku Ada Ataupun Dulu Islam Kemudian Keluar Pada Islam Murtad Jadi Kafir Yang Kedua Orang Orang Yang Syirik Yang Mati Dalam Keadaan Syirik Tidak Sempat Bertawbah Inna Allah La Yagfiru An Yushro Kabi Wa Yagfiru Madunada Di Kaliman Yashya Sesungguhnya Allah Ta'ala Tidak Akan Mengampun Dosa Orang Syirik Tak Ampun Disini Kalaulah Dia mati Dalam Allah Ta'ala Tidak Akan Ampun Dan Juga Yang Ketiga Orang Orang Munafik Oh Munafik Tiga Golongan Ini Mereka Akan Berada Di Dalam Api Neraka Kekal Dalam Kesusahan Tuan Tuan Manusia Hari Ini Kita Hari Ini Kalau Hidup Di Atas Dunia Susah Je Daripada Dulu Sampai Sekarang Tak Pernah Ada Kesenangan Dalam Kehidupan Mereka Tuan Terakhir Sekali Apabila Mati Hilanglah Kesesahan Tak Menanggung Derita Yang Pernah Dialami Di Dunia Tetapi Dari Akhirat Tidak Sifat Neraka Layamut Tak Mati Dan juga Tidak Hidup Senang Tapi Nak Membuktikan Allah Subhanahu Ta'ala Allah Ta'ala Ini Allah Yang Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Walaupun Kamu Kata Macam Terhadap Rasul Yang Diutuskan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Dia Juga Masih Mempunyai Rahmat Dan Kasih Sayang Kepada Hamanya Lalu Lalu Diberikannya Kepada Kamu Peluang Allah Ta'ala Bagi Peluang Kepada Kita Satu Peluang Ke Satu Peluang Satu Peluang Ke Satu Peluang Kadang-kadang Manusia Apabila Tidak Manfaatkan Peluang Yang Kedua Ini Tuan-tuan Allahu Akbar Sangat Rugi Allah Dah Bagi Peluang Peluang Yang Pertama Mereka Siakan Peluang Sehinggalah Kadang-kadang Allah Uji Mereka Supaya Nak Sedarkan Mereka Allah Ujikan Dengan Sakit Kesakitan Sehingga Kadang-kadang Terhilang Allah Cabuk Beberapa Nikmat Yang Ada Pada Manusia Allah Bagi Balik Peluang Yang Kedua Sembuhkan Mereka Untuk Mereka Menjalankan Kehidupan Mereka Seperti Biasa Dulu Kadang-kadang Ada Orang Tak Sedar Juga Ada Orang Tak Sedar Juga Kadang-kadang Allah Tak Ambil Dua-dua Kaki Tuan Allah Tak Ambil Dua-dua Kaki Apabila Sembuh Ada Kaki Palsu Dia Ingat Kedai Berah Tak Pergi Juga Masjid Dia Pergi Tempat Lain Boleh Pagi Kita Nak Pergi Masjid Dia Keluar Pada Rumah Nak Pergi Kedai Kopi Pagi Hari Orang Pergi Masjid Dia Sudah Kedai Kopi Tuan Tuan Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebab itu Peluang Peluang Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sangat Penting Sehingga Sampai Satu Masa Allah Ta'ala Akan Tutup Peluang Tutup Kita Tengok Bagaimana Allah Ta'ala Tutup Peluang Kepada Fir'aun Akhir Sekali Fir'aun Mengaku Beriman Kepada Allah Tapi Peluang Ini Telah Ditutup Tak Ada Peluang Peluang Kita Sampai Bila Ketika Mana Nyawa Kita Sampai Ke Halku Ketika Itu Tak Ada Peluang Tak Boleh Kita Kata Rabbi Fir'aun Ya Allah Ampunkan Dosa Kami Ya Allah Tak Boleh Bilakah Pada Waktu Itu Kita Tak Tahu Kita Tak Tahu Allah Rahsiakan Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mengetahui Segala Rahsia Yang Membolak Balikkan Hati Manusia Yang Mengetahui Segala Rahsia Rahsia Dalam Hati Manusia Allah Ta'ala Maha Mengetahui Pasangan Hidup Kita Kita Tak Tahu Rahsia Yang Simpan Dalam Hati Dia Dia Tak Tahu Rahsia Kita Simpan Dalam Hati Tapi Tuan Yang Dirahmati Allah Allah Ta'ala Kita Allah Ta'ala Maha Mengetahui Segala Rahsia Baik Yang Berada Di Bumi Yang Berada Di Langit Maka Kata Musannih Kita Allah Ta'ala Maha Pengampun Dia Tetap Masih Bagi Peluang Yang Kedua Supaya Kamu Bertawab Kembali Kepada Allah Ta'ala Lalu Saya Selalu Sebut Tuan Dalam Kuliah 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 Ketika Mana Allah Ta'ala Berikan Dulu Mungkin Kita Laga Kita Leka Kita Lelai Kita Sibuk Macam Tiba-tiba Allah Ta'ala Berikan Hidayah Kepada Kita Tuan Tuan Hidayah Allah Ketika Mana Datang Pegang Kuat-kuat Minta Sekali Taufiq Daripada Allah Ya Allah Kurniakanlah Kepada Kami Ya Allah Taufiq Dan Juga Hidayah Hidayah Dan Juga Taufiq Hidayah Kesedaran Taufiq Kita Lakukan Apa Yang Kita Sedar Tadi Kita Buat Boleh Buat Biar Menggerakkan Batang Tubuh Kita Bukan Kita Tetapi Allah Ada Orang Batang Tubuh Boleh Bergerak Tetapi Tak Sampai Kesini Tapi Batang Tubuh Kita Boleh Bergerak Sama Dengan Orang Tapi Allah Bawa Kita Datang Kesini Ini Sedar Tapi Dia Tak Buat Ada Orang Sedar Tentang Kelebihan Kita Semayang Berjamaah Waktu Subuh Di Masjid Sedar Tapi Ada Orang Tak Buat Kenapa Tak Buat Kerana Allah Tak Bagi Taufiq Kepada Mereka Sebab Itu Ketika Mana Hidayah Datang Tuan Pegang Kuat Kuat Jangan Lepas Takut Takut Ketika Mana Kita Lepaskan Dia Pergi Takut Dia Tak Ada Orang Allah Berikan Hidayah Dia Lepaskan Hidayah Sehingga Dia Tunggu Hidayah Kali Yang Ketiga Tak Datang Datang Itu Yang Dia Sebut Nau Buat Macam Mana Tak Dapat Hidayah Lagi Nau Buat Macam Mana Tak Dapat Hidayah Lagi Inna Allah Alayah Dil Kaum Fasikin Allah Ta'ala Sebut Inna Allah Sesungguh Allah Tidak Berikan Hidayah Kepada Orang Yang Mengeluarkan Orang Fasik Yang Terkeluar Daripada Ketaatan Kepada Allah Kamu Tak Cari Macam Mana Allah Ta'ala Nak Bagi Maka Di Dalam Ayat Ini Allah Ta'ala Bagi Peluang Ketika Mana Peluang Allah Ta'ala Datang Pegang Kuat-kuat Supaya Bertaubat Kepadanya Kalaulah Tidak Kerana Belah Kasian Allah Nasaya Kamu Akan Ditipu Dengan Seksaan Yang Pedih Dengan Seksaan Yang Pedih Sepedih Pedihnya Jelas Sekali Di sini Walau Bagaimana Besar Dosa Seseorang Itu Tuhan 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 Masih Memberikan Peluang Supaya Mereka Jangan Berputu Asa Agar Kembali Ke Pangkal Jalan Dari Kesesatan Mereka Walaupun Sebesar Mana Kejahatan Tetapi Besar Lagi Pintu Taubat Besar Ada Dosa Paling Besar Tetapi Lagi Besar Pintu Taubat Allah Subhanahu Ta'ala Allah Ta'ala Bagi Contoh Dalam Hadis Nabi Bagi Contoh Dalam Ada Orang Yang Bunuh 99 Orang Kita Bukan Setakat Orang Cicak Pun Tak Berani Nak Bunuh Sedangkan Bunuh Cicak Dapah Juga Bala Tak Berani Apatah Lagi Orang Tadi 99 Orang Dia Bunuh Nak Ceritanya Nak Pergi Bertaubat Cukup 100 Orang Dia Bunuh Nak Pergi Bertaubat Dalam Perjalanan Belum Lagi Mohon Taubat Tapi Di atas Mujahadah Usaha Dia Allah Yang Maha Pengampun Masukkan Dia Ke Dalam Syurga Apatah Lagi Kita Yang Tak Penuh Bunuh Orang Kalau Kita Tak Ambil Peluang Yang Diberikan Ula Allah Subhan Wa Ta'ala Kepada Kita Kita Kena Cari Inayah Daripada Allah Kita Nak Supaya Allah Sentiasa Pedulikan Kita Sentiasa Berikan Perhatian Kepada Kita Nabi Sebut Apa Kepada Ibn Abbas Wai Anak Kecil Apabila Kamu Jaga Allah Allah Nabi Sebut Yang Kedua Apabila Kamu Jaga Allah Allah Kan Berada Di Hadapan Kamu Ketika Mana Allah Bersama Dengan Kita Allah Jaga Kita Allah Berada Di Hadapan Kita Tuan Tuan Hajar Kita Mudah Tertunai Mudah Dimakbul Ketika Mana Kita Susah Allah Akan Berikan Menghiburkan Hati Kita Allah Ta'ala Akan Angkat Mertabak Darjat Kita Ketika Mana Kita Uji Menyebabkan Semakin Kuat Iman Kita Allah Ta'ala Akan Angkat Mertabak Seseorang Dengan Dua Cara Yang Pertama Dengan Cara Hamba Beribadat Kepada Allah Ta'a Segala Perintah Allah Tambah Yang Sunat Jaga Yang Wajib Jauhkan Yang Haram Yang Kedua Cara Allah Ta'ala Angkat Mertabak Seseorang Dengan Allah Ta'ala Berikan Ujian Sebab itu Dalam hadir kursi Allah Ta'ala Perintahkan Kepada Jibril Bawa Hadiah Ini Kepada Hamba Ku Yang Merupakan Ujian Balutan Dia Adalah Ujian Isi Dalam Adalah Hikmah Yang Sangat Besar Kebaikan Yang Sangat Besar Kalau Kamu Bersabar Ketika Mana Buka Bungkusan Hadiah Tadi Kamu Akan Rasa Satu Hikmah Yang Sangat Besar Yang Allah Ta'ala Kirimkan Kepada Kamu Ujian Ibarat Seumpama Bukusan Hadiah Tadi Not Isi Dalam Kena Bukut Dengan Sabar Ada Kadang-kadang Bukusan 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 Dua Tiga Lapis Cara Allah Ta'ala Nak Angkat Mertabat Seseorang Sebab Itu Kata Imam Syafi'i Ketika Mana Orang Ditimpa Musib Aku Takut Nak Doakan Kepada Dia Dengan Doa Semoga Allah Ta'ala Mengangkat Mertabat Kamu Orang Tanya Kenapa Imam Tak Nak Doakan Dia Kenapa Imam Takut Doa Kepada Orang Tadi Semoga Allah Ta'ala Mengangkat Mertabat Kamu Aku Takut Semakin Kuat Allah Ta'ala Uji Dia Kerana Allah Ta'ala Nak Mengangkat Lagi Mertabat Seseorang Allah Ta'ala Akan Berikan Ujian Sebab Itu Tuan Tuan Yang Dirahmati Ula Allah Allah Buka Peluang Allah Ta'ala Cenderungkan Hati Kita Untuk Berbuat Kebaikan Maka Pegang Peluang Istiqamah Di atas Jalan Ini Jangan Sesekali Kita Berpaling Minta Kepada Allah Yang Membolak Balikkan Hati Kita Supaya Tetapkan Pendirian Kita Di dalam Agama Allah Ini Antara Doa Para Wali Allah Mereka Berdoa Ya Allah Jangan Engkau Jauhkan Jangan Engkau Tinggalkan Kami Daripada Hidayah Ya Allah Kita Juga Kena Doa Jangan Kita Rasa Hari Ni Kita Dah Baik Hari Ni Kita Mampu Datang Ke Surau Hari Ni Kita Mampu Semayang Berjemah Hari Ni Kita Mampu Datang Majlid Ilmu Kita Rasa Kita Mampu Buat Sampai Bila-bila Jangan Ada Umat Sebelum Daripada Kita Yang Hebat Beribadat Ilmu Dia Tinggi Dan Sebagainya Allah Uji Tetapkan Yang Yang Disuruh Yang Direzok Ya Allah Sebab itu Berdoa Ya Allah Tetapkanlah Iman Kami Ya Allah Janganlah Kau Tinggal Kami Daripada Hidayah Ya Allah Kita Berdoa Kepada Allah Berdoakanlah Ya Allah Berikanlah Keredaan Kepada Kami Berkatilah Hidup Kami Ya Allah Di dunia Dan juga Di hari Akhirat Jadi Tuan-tuan Sekuruh Tuan-tuan Pada hari Ni InsyaAllah Kita Sambung Lagi Pada Pertemuan Akhiratang Itu Pada Ayat Yang Yang Ketujuh Pada Ayat Yang Ketujuh Di dalam Surah Al-Furqan Bagaimana Mereka Juga Menafikan Kerasulan Nabi Sehingga Mereka Kata Macam mana Nabi Nak jadi Nabi Nabi Yang sama Dengan Nabi Yang Dengan Kami Saja Macam mana Muhammad Boleh jadi Nabi Saka Dia makan Dia minum Sama Dengan Kami Dia pergi Kepasar Sama Dengan Kami Ini Antara Alasan Alasan Da'waan Da'waan Mereka Yang Tak Nak Beriman Mereka Nabi Datangkan Rasul Nabi Sepertimana Malaika Yang Tak Makan Yang Tak Minum Yang Tak Melahirkan Anak Yang Tidak Ada Anak Yang Tidak Ada Keluarga Yang Tidak Berkahwin Mereka Nabi Macam Itu Jadi Ini Antara Alasan Insya Allah Kita akan Bahas Ayat Yang Ketujuh Allah Memberkati Majlis Kita Pada Pagi Hari Ini Dan Juga Allah Permudahkan Segala Urusan Yang Kita Hendak Lakukan Pada Hari Insya Allah Saya Akan Ke Riau Kelah Yang Pertama Saya Di Islam Sultan Syarif Kasim Riau Peringkat Master Dapat Tawaran Untuk Menyam Pengajian Di Sana Dan Juga Hari Ini Sehinggalah 25 20 sampai 25 Pukul 3 Petang Ini Saya Berlepas Ke Riau Pekan Baru Riau Jadi Saya Memulai Sedikit Semangat Tuan Untuk Mempermudahkan Urusan Pengajian Saya Apatah Lagi Kelah Yang Pertama Banyak Keperluan Yang Saya Yang Kita Kena Cari Dan Sebagainya Saya Dahulakan Dengan Ucapan Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Assalamualaikum Ya Allah Sama ada mereka masih bersama dengan kami Ataupun mereka telah kembali kepadamu Ya Allah Ampunkanlah dosa-dosa mereka Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami Ampunkanlah dosa pasangan kami Ya Allah Anak-anak kami Ya Allah Jadikanlah mereka Ya Allah Anak-anak yang Salih dan Salihah Anak-anak yang sentiasa Ta'a Kepadamu Ya Allah Dan anak-anak yang sentiasa Berbuat baik kepada kami Sebagai ibu dan ayah mereka Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami Kami memohon kepadamu Ya Allah Keruniakanlah ilmu yang bermanfaat Kepada kami Ya Allah Jauhkanlah hati kami Ya Allah Yang cenderung kepada kesesatan Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami Hilangkanlah kekeriluan dalam hati kami Ya Allah Hilangkanlah keraguan dalam hati kami Ya Allah Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami Kami memohon kepadamu Ya Allah Berkatilah kehidupan kami Ya Allah Permudahkanlah segala urusan-urusan kami Di dunia ini Ya Allah Dan juga di hari akhirat nanti Ya Allah Rabbana atina Fi dunia hasenah Wafil akhirat Hasratawakina Azza benar Walhamdulillahu rabbil alamin Taqabbala Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh